Ada beberapa ide yang menarik yang perlu kita ambil dari buku ini. Yang pertama, Safi bakal di dalam buku ini menjelaskan bahwa salah satu terobosan yang paling penting di era modern saat ini adalah Loon Shot. Timbul sebuah pertanyaan, apa definisi dari Loon Shot tersebut? Safi menjawab bahwa Loon Shot adalah ide-ide gila yang harus menjadi kenyataan dalam rangka menggapai sebuah keberhasilan. Loon Shot atau ide-ide gila secara konseptual dan teoritis itu biasanya ditolak oleh masyarakat dan pendukung-pendukungnya dianggap gila. Dengan kata lain, Loon Shot resisten di masyarakat luas. Mengapa? Karena masyarakat kita memiliki pola pikir yang konservatif. Yang kedua, masyarakat cenderung nyaman berada di sistem yang ada. Yang ketiga, masyarakat takut mengambil resiko terhadap ide-ide gila yang relatif baru. Yang kedua, diperlukan banyak tim dan orang untuk mendefinisikan Loon Shot atau ide-ide gila ke dalam sebuah teknologi. Dalam hal ini, saya melihat bahwa Safi masih mempercayai teknologi sebagai instrumen kemajuan sebuah peradaban umat manusia. Lalu, apa yang kita peroleh dari teknologi hasil transformasi ide-ide gila? Yang pertama, manfaatnya adalah kita akan memenangkan peperangan. Yang kedua, manfaatnya adalah menyelamatkan nyawa jutaan manusia. Dan yang ketiga adalah perubahan dalam sektor industri itu sendiri. Untuk contoh-contohnya, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Yang ketiga, di dalam buku ini, Safi juga menjelaskan tentang konsep fase transition. Timbul sebuah pertanyaan. Apa pengertian dari fase transition? Yaitu sebuah fase transisi di mana terdapat dua kelompok di dalam suatu organisasi. Kelompok pertama itu adalah orang-orang yang surplus ide. Dia terbiasa melahirkan ide-ide gila. Kelompok ini cenderung sedikit jumlahnya dan tidak terlalu ramai. Inilah yang disebut oleh Safi di dalam buku ini dianalogikan sebagai seniman. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang memiliki seni untuk menelurkan sebuah ide-ide gila bagi suatu organisasi. Yang kedua, adalah orang-orang yang bertugas untuk menjaga kestabilan organisasi sebagaimana visi dan misi yang telah digariskan dalam rangka menggapai keberhasilan dan cenderung cepat dan tepat. Nah, kelompok yang kedua ini oleh Safi dianalogikan sebagai tentara. Nah, kedua kelompok ini menurut Safi tidak boleh terjadi kontestasi. Tidak boleh saling dominasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tidak boleh saling mengunggulkan. Akan tetapi, kedudukan kedua kelompok ini harus sebanding dan sederajat. Harus saling berelaborasi. Satu kelompok melahirkan ide-ide gila dan kelompok yang satu mengeksekusi ide-ide tersebut. Inilah yang disebut oleh Safi dengan istilah equilibrium dynamics. Ada pun contoh dalam kosus peperangan itu misalnya pada tahun 1949 skutu mengalami kekalahan dari Amerika dalam perang rahasia. Lalu, otoritas penguasa pada waktu itu mencari berbagai ilmuwan dan saintis untuk merumuskan sebuah inovasi. Datanglah seorang anak muda yang bernama Young, Taylor, dan Vannevar Bas. Terutama Vannevar Bas sebagai aktor utama dibalik keberhasilannya menemukan sebuah inovasi peperangan. Singkat cerita, Vannevar Bas berhasil menemukan gelombang radar yang mampu mendeteksi pesawat musuh maupun kapal selam yang berada di laut. Sebelum alutsista musuh baik pesawat maupun kapal selam mendekat sudah ditembak lebih dahulu. Nah, pada tahun 1944 berdasarkan inovasi gelombang radar tersebut yang ditawarkan oleh Vannevar Bas maka sekutu berhasil mengalahkan Jerman. Timbul sebuah pertanyaan apakah ide radar gelombang itu dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat? Tidak. Di dalam buku ini disebutkan bahwa ide radar gelombang itu berhasil dirumuskan berhasil diuji kira-kira membutuhkan waktu satu dekade. Apakah ide-ide tersebut ide radar gelombang ini pada mulanya dicaci dan dimaki? Iya. Namun jangan lupa ketika sebuah ide berhasil dan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat maka yang tadinya ide tersebut dicaci dan dimaki berubah menjadi dipuji dan diapresiasi. Kemudian contoh menyelamatkan jutaan nyawa. Pada suatu waktu ada sebuah kisah tentang kematian seseorang ternama di Amerika Serikat lalu otoritas penguasa ingin mencari tahu apa penyebab kematiannya tersebut kemudian digelontorkan dana untuk melakukan riset dan penelitian. Datanglah seorang ilmuwan sekaligus saintis yang bernama Ekira Endo yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang menawarkan ide gila Lune Shot Klasik Apa idenya? Yaitu obat penurun kolesterol jahat di dalam darah Itulah jenis obat yang dinamakan statin Timbul sebuah pertanyaan Apakah ide obat statin ini resisten di masyarakat pada waktu itu? Iya Ide tersebut dikucilkan Ide tersebut diabaikan Bahkan otoritas penguasa pada waktu itu tidak bersedia menggelontorkan dana agar obat tersebut diuji Tidak Resisten pada waktu itu Bahkan di dalam buku ini dikatakan obat tersebut mengalami kegagalan uji klinis sampai 3 kali dan baru yang keempatnya yang diuji di ayam baru berhasil dimana kadar kolesterol jahat di dalam darah pada waktu itu turun Nah ketika ide tersebut berhasil apa yang dialami oleh Endo? Endo mendapatkan sambutan hangat mendapatkan applause tidak hanya oleh warga Amerika Serikat tetapi oleh seluruh dunia dimana kita tahu bahwa ide tersebut yaitu jenis obat statin dipakai di seluruh dunia Yang ketiga yaitu contoh dalam hal perubahan sektor industri Pada tahun 1907 ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang bernama AT&T lalu beliau mendatangkan seorang ilmuwan sekaligus futurolog yang bernama Theodore Vail yang berusia 62 tahun yang kemudian diberikan amanah sebagai direktur eksekutif baru Apa yang dilakukan oleh Vail? Waktu itu Vail menawarkan sebuah ide untuk membentuk telepon yang dapat menghubungkan antar warga masyarakat Amerika dari satu pulau ke pulau yang lain dalam waktu hitungan detik Timbul sebuah pertanyaan apakah ide ini mendapatkan resistensi dari masyarakat? Iya, sama Apakah waktunya singkat? Tidak Ide ini dipikir dirumuskan kemudian diuji sampai beberapa dekade akhirnya berhasil Nah, atas keberhasilannya tersebut kemudian ide dari Vail ini dikukuhkan menjadi sebuah perusahaan telekomunikasi yang diberi nama Vail Telephone Company Apa yang dapat kita simpulkan dari ide-ide yang dipaparkan oleh Safi di dalam buku Lone Shot ini? Yang pertama seorang pemimpin itu harus pandai merawat ide-ide gila yang dihasilkan oleh anak buahnya dalam rangka menggapai keberhasilan organisasi yang dipimpinnya Yang kedua Mengapa ide-ide gila itu sulit diterima? Yang pertama karena untuk melahirkan sebuah ide besar ide gila itu membutuhkan waktu, tenaga, dan uang sehingga orang lebih merasa nyaman dengan sistem yang sudah ada ketimbang harus bersusah payah memikirkan ide-ide gila yang relatif baru Yang kedua paradigma masyarakat masih cenderung konservatif sehingga eksklusif tertutup dirinya dan sulit menerima informasi dan kebenaran dari sebuah ide baru Yang ketiga orang takut mengambil resiko dari sebuah ide gila yang relatif baru Itulah beberapa poin penting di dalam buku Lone Shot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!